Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi dengan Oliveira Channel belajar berbagi info pendidikan Kami akan berbagi informasi tentang jadwal penerimaan P3K tahun 2023 Jangan lupa subscribe channel Olive Firaya Terima kasih Informasi ini resmi berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara Surat nomor 794-B-KS.04.01-SD-K-2023 Tertanggal Jakarta 10 Agustus 2023 Lampiran 1 berkas Perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2023 Sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023 Tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara Di lingkungan pemerintah pusat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 545 tahun 2023 Tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara Di lingkungan pemerintah provinsi Dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 546 tahun 2023 Tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara Di lingkungan pemerintah kubatan atau kota Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Jadwal pelaksanaan seleksi Sebagai mana terlambat Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut Kami mohon Bapak berkenan Memberikan persetujuan Jadwal pelaksanaan seleksi Agar dapat digunakan sebagai acuan Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan Calon aparatur sipil negara tahun 2023 Demikian kami sampaikan Atas perkenan Bapak Menteri Kami ucapkan terima kasih Tertanda Kepala Badan Kepegawaian Negara Jadwal penerimaan P3K tahun 2023 1. Pengumuman seleksi Yaitu pada tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023 2. Pendaftaran seleksi Pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023 3. Seleksi administrasi 17 September sampai dengan 5 Oktober 2023 4. Pengumuman hasil seleksi administrasi Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2023 5. Masa sanggah 10 sampai dengan 12 Oktober 2023 6. Jawab sanggah Pada tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2023 Pengumuman pasca sanggah Pada tanggal 13 sampai 19 Oktober 2023 Penarikan data final Penarikan data final pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 2023 9. Penjadwalan seleksi kompetensi Tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2023 10. Pengumuman daftaran 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 tambahan yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 27 November 2023 pengelolaan nilai seleksi kompetensi yaitu pada tanggal 21 November sampai dengan 1 Desember 2023 pengumuman kelurusan yaitu pada tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2023 masa sanggah pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 jawab sanggah tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2023 pengelolaan nilai seleksi kompetensi hasil sanggah yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 12 Desember 2023 pengumuman kelulusan pasca sanggah yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2023 pengisian DRH NIP P3K yaitu pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 13 Januari 2024 usul penetapan NIP P3K yaitu pada tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari 2024 demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang jadwal penerimaan P3K tahun 2023 kami juga akan berbagi informasi di video ini tentang penerimaan CPNS di tahun 2023 nanti secara detail penerimaan CPNS ini akan dibahas di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kusyukuri semua terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup Alhamdulillah kusyukuri semua terima kasihku terima kasihku ya Rupi atas rahma jalan hidupku selalu ku tinggalkan engkau dengan hilafku ku balas segala pemurahanmu dengan keburukan tiada pernah ku menyadari semuanya terima kasih 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 terima kasih